Halo teman-teman, kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih, seorang fotografer senior namanya Arben Rambe. Nah, beliau bakal sharing tips and tricks bagaimana memotret mobil khususnya malam hari nih. Nah, sebagai objeknya bakal ada BMW 530i M Performance. Langsung aja yuk, kita jemput. Apa kabar? Halo, sorry saya baru kelar nulisin itu. Saya juga sorry, agak telat nih. Kita langsung pergi tapi sorry, ternyata saya lupa mencarge handball saya. Saya ambil barang, kalian cari sebentar. Oke, siap. Oke. Saya tunggu di sini aja berarti. Oke, bentar. Siap. Loh, katanya nge-charge. Kok cepet banget? Ini kan teknologi SuperVOOC Flash Charge. Oke. 40% dalam waktu 10 menit. Wow, paham. Lumayan sih, setengah. Sekarang kita berarti bisa langsung ya. Langsung jalan. Oke. Nah, ini nih Bang. Interior dari 530i. Gimana? Tombol-tombolnya jelas, semangat tertulis. Tapi apa istimewanya? Di sini ada fitur yang keren nih. Itu gesture control. Jadi kalau kita mau volume up gitu ya, kita nggak perlu pakai pencet-pencet tombol lagi. Tinggal gini aja. Membaca gerakan jari. Iya, benar. Dan kita kalau misalnya mau naik song, tinggal. Dua jari? Dua jari. Oh, ini perkembangan lebih lanjut daripada touchscreen. Benar. Tanpa di touch ya. Jadi untuk pengemudi lebih aman ya. Betul banget. Tidak perlu mencari-cari lebih detik. Benar, benar, benar. Keren. Oke, Bang Harbain. Kita udah sampe nih di lokasi pemotretan. Boleh dong di-share teknik fotografinya ya. Terutama untuk kondisi malam hari kayak gini nih. Pake handphone? Pake handphone tentunya. Pemotretannya mau beli ini sekalian? Iya dong. Bawa keluar? Bawa ke situ. Aku jalan. Oke, siap. Oh, ini Oppo R17 Pro ya? Yang nge-charge-nya cepet banget tadi kan? Yang tadi, 40% 10 menit tadi. Oh, iya, keren, keren. Jadi gimana tipsnya? Buat foto gelap kayak gini nih. Memotret malam dan memotret siang itu punya beda prinsip yang utama. Yaitu soal ratanya cahaya. Oke. Kalau foto siang kan matahari bersinar. Semua tercahaya dengan baik. Kalau malam lihat, ada yang nyala, terang sekali, ada yang gelap sekali. Iya, betul. Nah, di situ tantangannya. Nah, ini fiturnya ada apa aja nih Bang Harbain? Yang utama adalah night mode. Night mode. Iya. Memotret untuk malam. Diperkuat oleh fitur yang namanya AI Ultra Clear Engine. Oke. Kerjaannya begini. Aku mau terlihat langit yang gelap dengan gedung-gedung yang menyalah. Lihat. Tuh. Dia tidak berhenti, dia lagi bekerja. Oh, iya. Tidak langsung jadi gitu ya? Dia ada kecerdasan. Oke. Karena ada kameranya tiga. Oh. Lalu hasilnya, lihat dong. Wih. Keren, keren, keren. Artinya bagian yang di mata kita kelihatannya cuma hitam. Ada detail. Iya, benar. Kan? Agak terang jadinya ya. Ya, itu yang mungkin disebut AI. Artificial Intelligence. Kerja desa dibuatan. Oke. Kita maju. Oke, siap. Oh, iya. Ini sensor kamera belakangnya ini berapa megapiksel sih Bang? Ada dua pilihan. Kalau kita pakai mode 4 banding 3. Oke. Itu memakai full sensornya. Itu 20 megapiksel. 20 megapiksel. Tapi kalau mau agak panoramik. Jadi 12. Di pangkas ujungnya dikit. Ya, itu resolusi ya. Kalau lensanya ada tiga. Iya, lensanya ada tiga nih. Nah, ini yang mencakup kecerdasan buatan tadi. Satu lensa itu IR. Untuk memberi efek-efek untuk kuartu retur. Oke. 1,5 bukaannya. Dan 2,4 bukaannya. Oke. Pada waktu night mode. Dia akan dilarikan ke yang satu setengah. Oh, jadi bukannya lebih lebar ya? Iya, cahaya masuk lebih banyak. Dapat ketajaman yang lebih baik. Oke. Demikianlah tip dari saya. Memotret memakai handphone OPPO R17 Pro. Memakai night mode. Dan juga fitur AI Ultra Clear Engine. Semoga bermanfaat. Oke. Itu dia teman-teman video dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya ya. Terima kasih.